Hai dengannya telah masuk kembali satu penelepon Bu ya kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Assalamualaikum baik mohon maaf mohon maaf ibu bisa dikecilkan ya mohon maaf bisa dikecilkan terbiasa suara televisi televisinya Hai big shalawatnya terbiasa kalau yang terbiasa Hai shalawat ibu ya kurang terdengar shalawat shalawat yang terbiasa ibu Hai Oh Allah maksudnya lah saya jika Muhammad Allah maksudnya alisim dengan ibu siapa dari mana Bu saya hamba Allah di Hongkong Hongkong silahkan bisa langsung pertanyaan kepada Bu ya Bu silahkan halo halo silahkan ya maaf Bu ya mau tanya kan orang tua saya kan sudah berpisah nah tapi saya sudah punya saya sudah punya anak itu jadikan sudah kita sama sama saya terus sama saya sebentar orang tua anda pisah orang tua pisah kemudian anda punya apa baik anda punya anak Hai terus ya terus umpama kalau harus dipentingkan kebutuhan anak atau kebutuhan ibu-ibu-ibu-ibu Masya Allah baik subhanallah cukup Hai semoga Allah mudahkan melapangkan rezeki anda berikan kecukupan jika Hai ada dua yang membutuhkan pertama adalah anak kemudian yang kedua adalah ibu Karena ibundanya sudah pisah Artinya tidak ada yang beri nafkah Pisah dengan pasuaminya Maka tidak ada yang beri nafkah Kemudian seorang anak yang solehah ini Merasa perlu untuk mencukupi ibundanya Tapi di sisi lain adalah Dia harus mencukupi anaknya Yang pertama adalah Sebisa mungkin cukup-cukupkan Untuk keduanya Sebisa mungkin cukup-cukupkan Untuk keduanya Sebisa mungkin Akan tetapi Jika ternyata Tapi ternyata ini hampir tidak ada Adanya hanya satu suap nasi misalnya Diberikan ke ibu atau anak Itu imbarannya Kalau masih nasi satu piringan bisa dibagi Separuh buat ibu, separuh buat anak Uang separuh buat ibu, anak Akan tetapi anggap saja betul-betul ngepres Adanya sesendok nasi kepada siapa? Ibu atau anak? Jawabannya adalah dahulukan anak Dahulukan anak Kalau memang anda yang punya kewajiban memberikan kepada anak Kalau anda yang memberikan nafakah kepada anak Baik ini Kalau memang adanya hanya sesuap nasi saja Akan tetapi Hal-hal semacam ini hampir tidak pernah ada Jadi Kami himba Tetaplah anda perhatikan dua-duanya Akan tetapi mencukupi orang kan tidak harus diberi Yang banyak sekali akan tetapi cukup bagaimana Kebutuhan beliau setiap hari Makan minumnya Pakainya InsyaAllah Anda akan dimuliakan Allah SWT Dan upaya kan Kecuali memang betul-betul rezeki anda Yang tidak anda sempit sekali Maka urusian anda Ini saja Allah Allah a'alam bisahab Sampai jumpa di video selanjutnya